kembali lagi bersama saya di channel badminton raya channel seputar bulu tangkis pada kesempatan kali ini saya akan menayangkan cuplikan video perjalanan gemilang dari pemain bulu tangkis Indonesia leoroli karnando selamat maksikan di setiap turnamen lelang turut dirasakan namun perjuangan akan terus berjalan dan semangat itu masih berkobar di sisa leti berlagak setiap hari nama the babies bukan sosok baru tenar sekarang kebetulan dipertemukan sejak junior bahkan gemilang di masa itu juga saat masih junior leo bahkan bermain di dua sektor sekaligus di sektor benda campuran dia berpasangan dengan indah yang kini menjadi pujaan hatinya kalau junior mereka sukses juara di kejaran dunia badminton junior 2019 di sementara itu hari yang sahabat di sekerja mba putra leo bersama dan milmartin berhasil membawa pulang gelar kejaran dunia junior 2019 gak obatkan prestasi membanggakan yang diberai di level junior John Furman mereka pun dimilai cukup untuk naik tingkat ke level senior akhirnya tahun 2020 the babies dipilih untuk bermain di piala tomaska berikut mereka dalam kejuruan beragak ini langsung bisa merasakan indah yang masih skor dengan membawa pulang ke dalam Thomas bersama tim yang lain ya walaupun saat itu leo tidak diterunkan berbain sedangkan dan daniel belum sempat berlagak bersama kevin sanjaya karena indonesia sedang meraih poin 3 atas caidah setelahnya performa leo dan daniel menurun lagi wacudera yang mereka alami sinar the babies seolah redu pas sedikit yang beranggapan bahwa pasangan ini sebentar lagi akan digelisah tapi keduanya saling support dan terus bangkit perlahan memperbaiki pola perbedaannya demi muncul kembali sebagai the babies yang dirindukan penantian lobah pemenangan pada singapore open 2022 jadi turnamen pertama level senior yang diraihkan the babies membuktikan bahwa mereka masih layak berada di podium tertinggi perjalanan leo daniel hingga menjadi juara singapore open tidak mudah di semi final mereka mengalahkan seniurnya the daddies di final mereka bertemu rakan senegaranya fajarian dan akhirnya meraih kemedagan lagi-lagi performa keduanya setelah singapore open 2022 tidak terlihat oke kekalahan demi kekalahan didapatkan sampai di tahun 2023 the babies menyelamatkan sektor ganda putra dengan menyambat gelar juara indonesia masters 2023 setelah mengalahkan wakil china hiji ting zo haudong sebelum mencapai puncak final perjalanan di babies juga tidak mudah di parnesemi final mereka berhadapan dengan sang jarah dunia dan mantan peringkat satu dunia forky kobayashi hasil dari saling memperbaiki diri selama rentenan kekalahan sebelumnya benar-benar terlihat di game ketiga wakil jepang hanya diberi 3 poin saja leo daniel akhirnya bisa menggembalikan kepercayaan pecinta bulu tangkis tanah air kepadanya kalau the babies masih bisa dipertimbangkan jadi ganda putra terbaik indonesia kini the babies tompus semi final Thailand masters 2023 akan berhadapan dengan wakil tuan rumah sutak jengko kitimu pong kedran jika lihat daniel sukses menang di semi final maka all indonesian final kemungkinan tercipta di Thailand masters 2023 dan tentu di sisa lain seandainya Muhammad Saibul Fikri bagas maulana sukses menumbangkan Su Ching Heng di home way di saling vaida the babies harus melawan lelah di turnamen ini tadi kondisi fisik kami memang ada pengaruhnya setelah tampil di final indonesia masters lalu makanya sampai bertanding rubber game tetapi bagaimana lagi kami harus bisa mengatasi kondisi lelah karena harus bertanding di 4 turnamen secara terus menerus mari kita doakan selalu the all indonesian final kembali terwujud di sektor ganda putra semangat untuk indonesia selamat menikmati selamat menikmati